Hai nah untuk video nih ini dibuat setelah gua baca fastnot untuk meslek besok ya jadi gue pengen bahas dulu mengenai event ini dan dramanya dan kenapa even nih harus diganti secepat mungkin kalau tidak akan bertambah buruk untuk game ini ya kalau kalian buka di event di no color ID ini ya gua bahas dulu mengenai drop rate ya klik yang bonus reward nih kayaknya nah ini masalahnya itu di sini udah kan selihat ada berapa karakter yang dia wajibkan kalian untuk dipakai dia ada enam karakter nggak pakai lebih gede tuh helm sengaja banget helm karena itu karakter yang baru jadi disini 40% kalau misalnya kalian pakai ktk pengek pakai helm pakai privati itu 70% atau mungkin kau bisa pakai aria sama Ludmilla udah 100% dan dapatnya cuma 5050 untuk toy signal ini jadi disini udah kelihatan banget Kenapa ini benar-benar buruk banget ya dari alku penbahas tapi gimana ya kayak Yaudah kita cuma seberapa tetapi masalahnya tuh disini terbuka di bagian hard nah gue lagi stak 16 ya kalau saya disini ini enggak sedih diklik karena udah kelar ya terus cuma bisa buka yang ini kali disini yang ini aja tuh 241 ribet 24100 untuk itu rekomendasi cp kalau misalkan buka yang 16 itu naiknya gede banget 31.800 kalau misalnya kalian buka yang 19 ini 1910 itu udah di atas 40.000 di game ini ada yang namanya dia masih penalti demi penalti ini akan bekerja ketika cp kita dibawah rekomendasi cp jadi kurang satu aja itu udah minus 25% kalau misalnya katakanlah gua sekarang ini lagi stakti 25.000 cp gua masuk yang di 1019 aja di misku udah satu doang karena udah kena demikasi 100% jadi demikasi cuman satu ke musuh rekomendasi cp terlalu gede dan mustahil untuk dikelarin mustahil banget untuk kalinya free to play itu nggak mungkin banget kalau campaign Oke campaign itu sengaja dilimiting biar kita main terus progres jadi progres kita tuh diperlambat jadi nggak sampai endgame banget deh nah jadi pelan-pelan kita naik 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 setiap hari ambil hadiah ya untuk al-outpost untuk art untuk campaign juga jadi Oh enggak semudah itu untuk sampai endgame tapi kalau event itu beda event itu ada waktunya dan nggak mungkin katakanlah itu masih eventnya masih enam hari lagi kalian sekarang lagi sekitar 20.000 cp oke memang kayak enam hari itu bisa sampai 40.000 kemungkin banget guys olehkan Sultan dengan SSR bintang tiga semua Oke lah itu ya tapi kalau bisa kita yang free to play paling sehari naik seratusan mentok-mentok seribu atau dua ribu ya tuh ribu pun itu udah sama gacha ya gacha komentar hoki dapat yang ada yang bintang mungkin bintang dua SSR kalian masukin ya naik gede banget gitu ya kalau saya cuman upgrade equipment upgrade skill atau mungkin upgrade recycle kalian itu iya nambah nggak gede itu jadi gak mungkin mustahil banget untuk dikelarin sebelum eventnya berakhir dan banyak juga player-player baru yang gimana ya mungkin ada yang baru main sekarang dan pasti lihat eventnya kayak gini langsung kayak eh test terakhir ya 110 tuh kalian butuh 46.000 cp kalian bayangkan kalau misalnya ya cp kalian cuma 20.000 kalian udah kena dmx pinati 100% dmx kalian cuma satu ini juga banyak yang bilang bahwa event ini hanya untuk para whale bahkan yang Sultan pun agak keseluruhan kata yang dampaknya dampaknya ya pasti banyak player yang bakal pensi campaign ya campaign ini suatu hari ini bakal mentok Tori udah full hard mode udah full jam akan terbatas banget jadi otomatik kita hanya bisa mengandalkan dari misi misi harian dan juga weekly disini ya mereka juga bisa dapetin mau disini ya nah ini ya dapat mau juga misalnya free-to-play pengen dapetin mau paling lima minggu itu ya bingung karena satu minggu dapat 10-1550 dan itu ya selama itu hanya dapat dikasih yang sini dan perhari dapat seratus jadi tujuh hari tujuh ratus tamatir beti seminggu hanya sekitar seribuan belum termasuk sama atos ya bunter sama atos dan juga event-event yang lain juga karena atos juga dapet kalau misalnya kalian naik level gini ya nih kayak gini nah dapatkan dan suatu haripun nanti commander level bakal mentok juga ini ini bukan masalah ah nanti kalau misalnya digampangin bisa langsung ke endgame nggak bisa perhari kita tuh di limit gitu ya progress kita SP kita itu di limit mungkin Tultan bisa beli cash untuk beli bahan-bahan upgrade ya bisa dia untuk CP mereka bakal bisa meningkat lagi tapi kalau untuk level bahan recycle ya itu ya itu di limit semua itu jadi ya nama juga ideal game kalian bakal di limit proger kita jadi nggak enggak mungkin secepat itu sampai di ngte harusnya untuk rekomunik CP tuh enggak boleh setinggi itu kalau kempen Oke lah kita kempen tower kita art juga tapi kalau event enggak boleh enggak mudah banget tapi seenggaknya ya bisa dikelarin kita tapi kalau ini itu mustahil ini dikomplain dan akhirnya mereka juga langsung respon ya utisi sembilan berarti tergantung yang kodikusinya dua dikali itu jam 12 berarti jam 12 malam ini dia bakal MT dan hanya dua jaman ya mungkin lebih mungkin lebih ini bahkan nurunin up CP yang dibutuhkan untuk diharmonih event ini dan juga fix masalah advice masalah update cop ya kemarin harusnya itu dia tanggal 11 November tapi entah kenapa tuh ditunda ada error dan sudah fix jadi akan mulai besok dan itu hanya tinggi dua hari hanya tiga hari itu doang di tanggal 18 tanggal 19 tanggal 20 jadi ingat kalian enggak boleh miss karena banyak hadiah di situ kita akan lawan bosang kereta itu tidak kelima player 5 Nike yang punya player tersebut jadi kalian kalian sama empat player lainnya gue coba lihat kalau misalnya mungkin kalian butuh guide gue akan buatkan jadi jangan sampai semua sepaket sekaret dan hancur gitu ya jadi sebenarnya game ini cukup 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 bagus juga untuk responnya tapi memang masalah bak ya masih banyak sekali bak yang belum di menurutin belum di fix jadi ya kalau misalnya kalian punya feedback atau komentar kalian bisa komen di bawah tapi sejauh ini itu menurut gua untuk eventnya ya berusia dan sampai jumpa di video selanjutnya saya sampai jumpa di video selanjutnya